ini kelihatan ya Pak ya Pak Suntoro ya ini cukup dalam ya ini ya dikali cukup dalam ya ya hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021 perapi sangat jelas ya kita lihat dari kawasan Kaliadem ya Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta nah perapi ini saat ini memasuki fase erupsi efusif ya dan memberikan berkah buat semuanya diantaranya adalah material yang luar biasa ini ini sudah mau habis tapi belum sempat habis sudah dikasih lagi rezeki berupa erupsi ya ya ini adalah berkah yang tiada tara dari sang pencipta melalui merapi ya dan erupsi ini satu sisi adalah fase membangun ya membangun rumah baru dan memberikan rezeki berupa material-material yang meluncur ya berupa guguran-guguran ya dan ini akan memberikan berkah buat semuanya Nah kita akan turun ke Sungai Gendol ini ya melihat kondisi yang ada di Sungai Gendol ini dan saat ini aktivitas penambangan memang berhenti ya terhitung mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 20 untuk mendukung PPKM darurat ya sehingga saat ini praktis tidak ada aktivitas penambangan ya nambangan pasir ya sebelum PPKM ini ini ribuan ya ribuan kendaraan lalu lalang ya setiap harinya di Sungai Gendol ini ya untuk mengangkut material-material yang ada di Sungai Gendol ini ya dan pasir di sini ini sangat bagus sekali pasir merapi ini bahkan disebut dengan istilah emas hitam dari merapi ya karena kualitasnya luar biasa untuk bahan bangunan ya ya saya tidak sendiri di sini bersama dengan Pak Capa ini Pak Suntoro Pak Suntoro ya kita akan turun Pak Suntoro ya kita akan melihat-melihat di sekeliling merapi ya area Sungai Gendol ini untuk melihat melihat material-material merapi yang bisa dimanfaat oleh masyarakat Pak Suntoro kita ya kita akan menuju ke area penambangan Sungai Kali Gendol yang saat ini berhenti ya karena untuk mendukung PPKM ya ya mendukung program pemerintah terkait PPKM untuk pembatasan aktivitas ya aktivitas ya Oke Pak Suntoro kita melihat akan menyusuri ini ya ini luar biasa nih berkah merapi ini ya luar biasa sekali karena pasir di sini itu sangat melimpah sangat bagus belum habis langsung dikasih lagi melabur sini ya belum habis sudah ada penambahan lagi dari sang pencipta untuk berkah bagi manusia manusia ya ya ini cecak-cecak dari alat berat ya alat berat ini alat berat rambangan pasir di sini gendol ya gendol ya waktu erupsi 2010 Pak Suntoro ya di sini ini rata dengan yang ada di sana ya sudah cukup dalam ya juga cukup dalam ini bisa termanfaatkan lagi ketika gunung merapi itu meletus jadi ini penambang ini juga memberikan apa manfaat karena nanti ini akan digunakan untuk jalannya lahir merapi ketika meletus lah ya ini adalah jalur ya jalur dari waktu itu 2010 2010 ya waktu meletus saat itu ya ya selama dua kali itu jadi materialnya semua ada di sini ya ya kesini nih ya Nah Pak Suntoro ini ya kita lihat merapi juga masih sangat indah sekali gagah dan beberapa kali masih terlihat meluncurkan guguran-guguran lava ya ya masih terlihat dengan jelas ya sejak tadi pagi tadi pagi ya waktu subuh subuh ya dan kita akan masih menyusuri ke Sungai Gendol ini Pak ya ya memang ini praktis nggak ada aktivitas ya Pak ya karena PPKM PPKM ya ini lah yang disebut dengan namanya Mas Hitam ya Mas Hitam Merapi ya Nah ini batu-batu yang ini untuk bahan bangunan luar biasa bagus ya luar biasa karena eh ini terbentuk dari suhu yang sangat panas yang panas ya sehingga membentuk batu ini ya digunakan untuk bangunan sangat kuat sangat kuat sekali ya dan juga pasir merapi ini warnanya hitam sehingga dia digunakan untuk bahan bangunan tidak memerlukan semen yang lebih banyak Oh tidak memerlukan semen yang terlalu banyak ya Nah ini yang sudah disingkirkan ya nanti file mana nanti PPKM ini sudah selesai ini aktivitasnya akan kembali ya kembali rame ya tentunya ya nah ini batu-batuannya luar biasa banyak sekali ya yang sudah dikumpulkan ini tinggal ngangkut tentunya ya dan ini ini tidak hanya untuk bangun-bangunan Pak Pak Suntoro ini juga untuk restorasi candi ya karena batuan-batuan Andesit Merapi ini juga kualitasnya cukup bagus ya Nah ya nah disana itu sudah terbentuk sungai gendol yang asli sungai gendol yang dunia itu kan ada apa batasan antara antara arah kanan dan sama kiri lah ini sudah mulai terbentuk ini sudah terbentuk ya cukup dalam ya cukup dalam ini dan ini masih dalam lagi Bapak masih dalam lagi dalam lagi ini Pak waktu kejadian tahun 2010 Pak Suntoro waktu itu posisi dimana Pak posisi saya di daerah selatan agak ke selatan ini dari itu sekitar lima kilo nan 5 kilo dan ketika itu kami juga ikut mengungsi ya Pak Suntoro ini ini adalah tenaga medis ya Pak yang kebetulan hari ini lagi lagi off ya Oh ya ya lagi off dan ini bagian dari apa ini Pak kegiatan apa ini Pak kegiatan untuk meningkatan fungsinitas Oh gitu ya lagi off ya di apa dengan begini kita menyatu dengan alam mengingat masa-masa ketika terjadinya letusan sangat besar waktu 2010 dulu itu jadi kita berwisata sambil untuk meningkatkan imunitas Oke jadi hari ini memang off ya off-off jadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh ya karena masih teringat diingatan saya ketika lahar itu meluncur jadi lahar itu menyatu dengan lahar dingin ya menyatu dengan air itu batu-batu ini seperti kapas Iya jadi batu-batu itu bergelinjingan itu bergemuruh seperti kapas ya seperti kapas ya sepanjang sungai ini sepanjang sungai gendol ini sampai ke daerah bawah sana karena kalasan itu jadi ini sangat luar biasa ini Bapak Ibu oke Pak Suntoro kita akan ada sesuatu yang menarik di batunya nih Pak Suntoro ini batunya berbeda ya ini berbeda warnanya ya ya ini mungkin karena ini ya Pak eh waktu meletus itu mungkin karena apa warnanya beda ya maka merah nih ya ya agak merah ini agak merah ini ya batuan-batuan ini ya bersamaan dengan terjadinya erupsi itu ya mau material ya ini endapan dalam saya nggak tahu ya mohon maaf nanti yang kera-kera nya mungkin ya kera-kera yang ahli di bidang ini mohon untuk penjelasannya ya karena ini batuan-batuan dari Merapi ya sangat beragam ya beragam ya dan tampaknya ini dari erupsi 2010 ya ya ini sudah digali ini sudah paling ini mulai ke dalam ini mulai dalam ya mulai dalam ini luar biasa batu materialnya cukup buahnya sekali ya dan ini tidak hanya untuk Yogyakarta ya untuk Indonesia ya material ini ya karena ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan untuk pembangunan ya pembangunan secara nasional ya ini pemirsa ya kondisinya ya lokasi penambangan pasir yang ada di Sungai Gendol ya cukup dalam ya cukup dalam dalam ini semua adalah pasir-pasir dan batu ya yang dengan berbagai ukuran yang cukup besar sekali ini bisa Pak Sundoro bisa lihat ya ini ya dan ini semua materialnya material luar biasa ini berapa juta kubik ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia dengan adanya gunung Merapi Pak jadi kalau dulu itu tadi saya mampir di masyarakat sekitar sini itu dulu juga merap apa material Merapi itu sampai ke perkampungan sehingga perkampungan itu lulus lantai dengan lahar dingin itu dan sekarang itu mulai sudah terkinkis karena sudah dimanfaatkan oleh masyarakat iya sehingga sekarang penambangan mulai masuk ke daerah sini ke gendol dan ini nanti kalau sudah terambil semua nantinya akan sangat bermanfaat ketika Merapi itu meletus lagi jadi nanti akan bahasa Jawa ini disoi lagi ya lagi sehingga ada jalan untuk arah ini apa lahar dingin lahar lahar itu nantinya akan mengalir kemana sehingga tidak akan kemana-mana jadi ini merupakan alurnya ya alur utama ya yang sungai-sungai yang berhulu di Merapi ya diantaranya ini kebetulan kita mantu di sungai gendol ya di titik pusatnya ini yang yang ini 2010 ya mulai tergali nih yang paling atas itu ya ya kan kemarin ada erupsi juga di tahun-tahun setelah 2010 2006 ya dulu juga ke sungai gendol ya yang sempat menutup bangker itu ya bangker kali adem ya ini luar biasa nih kekayaan alam Indonesia yang gak saat sekali ya dan ini kualitasnya sangat bagus untuk bangunan ini Bapak bagus sekali ya ya ngirit semen ngirit semen ya sehingga konstruksi rumahnya itu Insya Allah tahan gempa nantinya ya tahan gempa ya ya Oke Pak Sundoro kita sudah jalan-jalan di sungai gendol ya dan ini merupakan berkah yang tiada tarah dari sang bercita ya melalui erupsi Merapi ya dan ini kita sampai atas tuh jaraknya berapa Pak Sundoro? oh dari sini ke atas sekitar 4-5 kg ya dari puncak ya dari puncak Merapinya ya kita ini ada di KRB 3 ya kawasan rawan bencana 3 ya dan untuk sektor timur saat ini jarak amannya adalah 5 kg ya untuk sektor barat juga 5 kg ya di Pemirsa saya masih bersama dengan Pak Sundoro jalan-jalan di sungai gendol ya untuk melihat melimpahnya material ya dari erupsi Merapi rezeki yang tiada tarah ya dari sang pencipta ya baru saja ada guguran Pak ada guguran lava ya ke arah ini ya sungai gendol ya kalau itu ya meluncur ke arah hulu sungai gendol ya ini kelihatan ya Pak ya Pak Sundoro ya ini kelihatan bibir sungai gendol itu sebetulnya ini dinding sungai gendol yang terbentuk ratusan tahun ini Pak ratusan tahun ya ratusan tahun ini ya bibirnya ini bibir itu kan gendolnya ini cukup dalam ya ini ya digali cukup dalam ya ya masih terlihat jelas Pak Sundoro ya ya Marapi masih jelas dilihat saat ini jam berapa Pak Sundoro jam sekitar jam 8 setengah 8 ya setengah 8 ya oke Pak Sundoro kita jalan-jalan sampai sungai gendol ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai di sini ya jalan-jalan saya menyusuri area penambangan pasir yang ada di sungai gendol ini ya inilah berkah Merapi yang tiada tarah ya belum habis pisau lagi Pak Sundoro iya 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 apa sangat berlimpah dan bisa dimanfaatkan untuk siapapun 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 kan nama sepi ini ya ya sepi memang tidak ada aktivitas penambangan yang dihentikan sementara ya untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pandemi covid-19 ya PPKM darurat ya yang berakhir 20 Juli ya 20 Juli ya seperti hari-hari sebelumnya kalau sebelum PPKM itu disini juga banyak ribuan ya ribuan per hari ya ribuan truk ya ribuan truk mengantri dari atas sana ya sampai masuk ke sungai gendol ini dan itu tidak hanya dari wilayah Yogyakarta dari mana-mana ya dari mana-mana Semarang Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat juga sampai sini ya iya karena material Merapi ini dari sisi kualitas sangat luar biasa ini ngirit semen ngirit semen kita mulai naik ini ya iya mulai naik-naik ini ke atas sungai gendol ke atas sungai gendol setelah tadi kita turun ke bawah ya nah ini ya sungai gendolnya setiap kampung ya itu punya depo sendiri-sendiri ya kebetulan yang ini adalah Kaliadem ya nanti di bawahnya juga ada pangkalan ini lagi ya iya masih ada lagi pos depo pos depo ya nah ini untuk menutup penambangannya ditandai dengan ini ya dikasih tanda seperti ini ya itu juga ya di keduk ya biar tidak ada ini yang lewat sini ya terlihat batasan atas sungai gendol berbatasan langsung dengan kaki gunung Merapi di mana lahar itu meluncur kemudian masuk ke sungai gendol melalui jalur itu yang apa bukaan itu ya bukaan itu ya terus masuk ke arah sungai gendol itu perkampungan oke ya itu perkampungan ya sampai disini jalan-jalan saya bersama dengan Pak Sundoro di sungai gendol ya terimakasih anda telah menonton channel ini madurnuun assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih